Cahaya Qur'an lebih kentara dari semua cahaya yang ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa'taku fitnatan la tusiban al-lazina zalamu minkum khas Wa'alamu anna allaha syadidul ikab Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Dan takutilah fitnah yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang aniaya diantaramu Dan ketahuilah bahwasannya Allah sangat keras hukumannya Tafsir nomor 1111 Hanya membuat diri kita sendiri baik tidaklah cukup Kita belum aman sebelum kita membenahi juga keadaan di sekitar kita Sebuah rumah yang di sekelilingnya ada api menyala-nyala Setiap saat boleh jadi dapat menjadi umpan api itu Wa'azkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi Takhafuna an yatakhatafakumun nas Ayatakhatafakumun nasu fa'awakum Wa ayyadakum binasrihi Wa razaqakum minat tayyibati La'allakum tashkurun Dan ingatlah ketika kamu masih sedikit Dipandang lemah di muka bumi Dan kamu merasa takut manusia akan merenggutmu Tetapi dia memberikanmu tempat berlindung Dan memperkuatmu dengan pertolongannya Serta memberimu rizki dari yang baik Supaya kamu bersyukur Tafsir nomor 1112 Di sini kaum muslimin diperingatkan Bahwa karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyelamatkan mereka Ketika mereka dalam keadaan masih lemah Di negeri sendiri Dan dikelilingi bangsa-bangsa yang kuat dan jahat Maka mereka pun hendaknya berusaha Melindungi orang-orang lemah Bila mereka sendiri kelak memperoleh kekuasaan Ayat ini mengandung nubuatan bahwa Umat Islam akan segera memperoleh kekuasaan politik Ya ayyuhal lazina amanu La takhunu allaha wa rasulah Wa takhunu amanatikum wa antum ta'alamun Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu berhianat kepada Allah dan Rasul Dan janganlah berhianat kepada amanat-amanat yang ada padamu Padahal kamu mengetahui Tafsir nomor 1113 Ayat ini menyebutkan dua macam kesetia kawanan manusia Kesetiaannya terhadap Tuhan Dan utusannya yang mutlak dan abadi Sebab Tuhan itu khalik dan rob kita Dan kesetiaannya terhadap sesama manusia yang timbul Dari kesadaran adanya rasa tanggung jawab Dan kewajiban terhadap mereka Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnatu Wa anna allaha indahu ajrun azim Dan ketahui lah Bahwa hartamu Dan anak-anakmu Adalah suatu ujian Dan bahwa Allah Di sisinya ada ganjaran Yang sangat besar Alhamdulillahi rabbil alamin Jazakumullah Asanal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya